Halo bosku, kali ini kalian bakal ditemenin sama mimin ganteng nih Kali ini kita bakal bahas artis tapi bukan dari Bollywood ataupun dari Hollywood Tapi kita akan bahas artis yang terkenal se-Nusantara Siapa lagi kalau bukan Ba In Wong Sebelum ke video utama, mari kita nikmati dulu intronya Assalamualaikum Mbak In Wong tetap kokoh sebagai YouTuber Indonesia paling laris Memasuki paru kedua tahun ini, artis peran Mbak In Wong masih kokoh sebagai YouTuber Indonesia dengan penghasilan bulanan tertinggi Merinding nih mimin dengernya Berdasarkan data social blade, hingga minggu ke-5 dan minggu ke-7, Mbak In Wong dan istrinya Paula Lewat akun Mbak In Paula, menjadi YouTuber Indonesia terlaris dengan nilai penghasilan bulanan tertinggi di tanah air Yakni, direntang 55.200 USD Atau 883.400 USD Sorry ya, mimin gak bisa ucapin nilai tinggi Tapi kalau dirupiahkan itu menjadi 800 juta Atau 12,81 miliar Tuh kan, sampai pencet gitu ibunya Mbak In Wong mengalahkan YouTuber Indonesia lainnya Seperti pasangan Rapi Ahmad dan Nagita Slapina Dengan akun Ranch Entertainment Didukung 16,5 juta subscriber Rapi Ahmad mencatatkan penghasilan bulanan 32.500 USD Atau setara 471,25 juta rupiah Atau 7,454 rupiah Hadeh, udah, kenapa? Pingsannya Mimin juga yang subscribernya 200 aja Biasa aja Mbak In Wong juga mematahkan dominasi para YouTuber Indonesia Yang memiliki jumlah subscriber lebih banyak Misalnya Ata Halilintar dan Ria Ricis Yang hingga akhir pekan ini Menggamit subscriber Masing-masing sebanyak 24,3 juta dan 21,3 juta Berikut ini 5 fakta mengenai Mbak In Wong dan Paula Yang masih menjadi primadona sebagai YouTuber Indonesia terlaris 1. Jumlah subscriber terus bertambah Dalam 2 pekan terakhir 14 hari contohnya Jumlah subscriber Mbak In Wong dan Paula Bertambah sebanyak 500 ribu atau setengah juta subscriber Sebelumnya akun Mbak In Wong, Paula mencapatkan 14,4 juta subscriber Pekan ini jumlah mencapai 14,9 juta subscriber Hmm Lihat dah subscriber punya Mimin Sedih amat Pertumbuhan subscriber Mbak In Wong lebih cepat dibandingkan YouTuber Indonesia lainnya Misalnya Rapi Ahmad dan Nagita Slapina Yang menambah 200 ribu subscriber Dalam 2 pekan menjadi 16,5 juta subscriber Atau YouTuber Andre Taulani Yang menambah menjadi 170 ribu subscriber Menjadi 3,7 juta subscriber Hanya YouTuber Atta Halilintar yang mampu menyamai kecepatan pertumbuhan subscriber Mbak In Wong Yakni 500 ribu subscriber menjadi 24,3 juta subscriber Dari posisi 2 pekan lalu 23,8 juta subscriber Ayo disini siapa yang suka gratisan Salah satu kunci sukses YouTuber Indonesia mengambil subscriber adalah menebar banyak hadiah alias giveaway kepada para subscribernya Langkah ini juga dilakukan oleh Mbak In Wong dan Paula Bukan hanya uang tunai, ponsel dan motor Mbak In Wong bahkan menebar giveaway berupa kendaraan roda 4 alias mobil Dalam akun Youtubenya baru-baru ini Mbak In Wong memberikan giveaway berupa uang tunai senilai 10 juta kepada salah satu orang subscriber Di wilayah Cibinong, Jawa Barat Benar kata pepatah ya min Semakin dibully semakin laris Ya itulah Cacimaki dan bully adalah konsekuensi yang kerap menghampiri para selebritas Semakin tinggi posisi maka semakin kincang Ani yang rapah Demikian pula Mbak In Wong yang makin kokos sebagai YouTuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi Baru-baru ini Mbak In Wong mendapatkan komentar pedas dari artis Nikita Ndani yang menyebutkan giveaway yang selama ini Mbak In Wong Berasal dari sponsor Empat hari lalu di akun Instagramnya Mbak In Wong Mbak In pun mengakui bahwa giveaway yang dia tebar berasal dari sponsor Nani Mbak In Wong Muz Empat Produktif unggah video Mbak In Wong cukup produktif mengunggah video di akun Youtube Mbak In Paula Dalam dua pekan terakhir Mbak In Wong mengunggah 40 video Salah satu video teranyar Mbak In Wong berjudul giveaway mobil Masih ada buat kalian semua hingga kini Minggu Video tersebut ditonton lebih dari 391 ribu permisah dan mendapatkan lebih dari 9700 komentar Di akun Youtubenya Mbak In Wong juga mengunggah video yang menampilkan dia memberikan bantuan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang Maka tak heran apabila videonya mengundang banyak penonton dan subscriber 5. Dukungan pasangan Udah kaya Saling dukung ya Beredak sama siapa Dalam berbagai kesempatan video yang diunggah Mbak In Wong Selalu menampilkan istrinya Paula Boleh dibilang pasangan Mbak In Wong Menjadi salah satu pasangan selebritas idola di tanah air Dukungan sang istri menjadi amunisi bagi bayi dalam menghimpun jumlah penonton dan subscriber Hingga kini secara akumulatif jumlah penonton video Mbak In Paula mencapai 1,99 miliar Kemesraan Mbak In Wong pun dan Paula juga mengundang simpati para nasib Hal ini pula menjadi salah satu alasan pemilik akun Mbak In Paula alias Bapau Diserbu subscriber dan bertahan di posisi teratas youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi Mungkin itu saja yang bisa mimpin sampaikan Untuk kenyamanan bersama Tolong subscribe channel ini Mimin Terima kasih Terima kasih